Saudara, sore ini Partai Persatuan Pembangunan menghadap Presiden Jokowi di Istana untuk melaporkan hasil Rapimnas di Sleman yang dimutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pelaksana tugas Ketua Umum Mardiono dan pengurus Teras P3 akan menyampaikan langsung hasil Rapimnas kelima P3 kepada Presiden di Istana. Nah, saudara, kita untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia di Istana Presidenan Jakarta. Dipo sebagai partai anggota koalisi pendukung pemerintahan Jokowi ini P3 akan menyerahkan hasil Rapimnas. Sementara dalam pekan ini, Dipo, Jokowi juga sudah mengumpulkan 6 Ketua Umum Parpol minus Nasdem. Sedangkan kemudian Golkar dan PKB juga menjalin komunikasi dengan demokrat yang berada di luar pemerintahan. Bagaimana, Dipo, nasib koalisi besar dan juga kemungkinan Pilpres mendatang diisi All Presidents Men? Tentu peluang tersebut masih ada di luna juga, saudara, karena seperti yang kita ketahui bersama, semakin memanasnya mesin politik dari seluruh partai, tentu peluangnya juga semakin besar karena situasinya kalau kita perhatikan dari ketiga koalisi ini masih sangat cair, artinya masih terbuka peluang antar partai untuk saling bekerjasama, bahkan membentuk sebuah koalisi yang baru. Nah, yang menarik pada sore hari ini, tadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono bersama dengan 12 kader P3 lainnya juga sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Tadi pada saat kami tanyakan apa sebenarnya agenda yang ingin dipacarakan pada sore hari ini. Yang pertama, P3 akan melakukan silaturahmi, atau mungkin bisa disebut seperti halal-bihalal begitu ya dengan Presiden Jokowi Dodo, walaupun Mardiono beberapa kali sempat bertemu dengan Presiden, tetapi sebagai sebuah partai P3, ini adalah pertemuan pertama dengan Presiden begitu ya setelah libur lebaran pada beberapa waktu yang lalu. Nah, tadi pun kami mencoba mengkonfirmasi kembali, apakah kemudian ada agenda politik yang kemudian juga akan dibahas bersama dengan Presiden, Mardiono membenarkan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil rapimnas kelima partai P3 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir April lalu kepada Presiden. Nah, menariknya lagi tadi pun kami mencoba menanyakan dan menegaskan kembali, apakah sikap dari P3 untuk mengusung ganjar plano ini juga akan disampaikan dalam pertemuan antara P3 dengan Presiden? Tidak dijawab secara eksplisit, tetapi besar kemungkinan hal tersebut juga akan dibahas dengan Presiden. Karena tadi Mardiono juga sempat menyebutkan alasan mengapa pada akhirnya P3 ini mendukung ataupun mengusung ganjar plano, karena adanya historis yang panjang antara P3 dengan ganjar plano. Misalnya pada tahun 2018, kita tahu bersama bahwa ganjar plano ini berpasangan dengan kader P3, Gustaz Yassin Maimun yang sampai dengan saat ini memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Lebih lengkap terkait dengan hal ini kami akan hantarkan kutipan wawancara kami dengan Peltek Ketua Bumum P3, Muhammad Mardiono pada beberapa waktu yang lalu. Silatuh rahmi ke Bapak Presiden, dalam rangka untuk halal bihalal yang paling utama tentu, dan yang selanjutnya adalah menindaklanjuti dari hasil keputusan Rapimnas yang dimana pada klosul yang keempat itu mengamanatkan agar saya menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden sehubungan P3 adalah Partai Koalisi Pemerintah. Menyambung pertanyaan Anda, Nilu dan juga Saudara, bahwa terkait dengan peluang adanya All the Presidents Men, ini memang terbuka lebar karena seperti yang kita ketahui bersama, pada hari selasa lalu bahkan Presiden secara terbuka ini mengundang enam ketua umum partai politik yang terdiri dari PDIP, P3, Golkar, Pan Gerindra, dan juga PKB untuk bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, menariknya juga situasi memanas ataupun situasi politik yang kemudian menghangat di Istana, ini juga terus mempengaruhi situasi politik antar partai, karena nampaknya partai politik ini sudah semakin gencar untuk memanaskan mesin politik mereka. Setelah dipanggil oleh Presiden, Golkar, dan PKB, bahkan pada hari kemarin kita tahu juga sudah melakukan pertemuan dan besar kemungkinan akan terbentuk ke sebuah koalisi besar. Dan juga ini artinya sifatnya masih berlangsung tidak sangat cair terkait dengan kerjasama antar partai politik menjelang pemilu 2024. Baik, Dipo Nur Bahagia, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.